Kisah para Rasul, Pasal 7 Pembelaan Stefanus Kemudian Imam Besar bertanya kepadanya, Benarkah tuduhan-tuduhan ini? Inilah jawaban yang diberikan Stefanus dengan panjang lebar. Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada nenek moyang kita, Abraham, di Irak, sebelum Abraham pindah ke Syria dan menyuruh dia meninggalkan negeri asalnya serta sanak saudaranya untuk memulai perjalanan ke negeri yang akan ditunjukkannya. Maka pergilah ia meninggalkan negeri Kasdim dan menetap di Haran, di Syria, sampai ayahnya meninggal dunia. Sesudah itu, Allah membawanya ke sini, ke tanah Israel. Tetapi tidak memberikan harta milik apapun kepadanya. Sejengkal tanah pun tidak. Namun demikian, Allah berjanji bahwa pada akhirnya kelak seluruh negeri itu akan menjadi milik Abraham dan keturunannya, walaupun pada saat itu ia belum mempunyai anak. Tetapi Allah juga mengatakan kepadanya bahwa keturunannya akan meninggalkan negeri itu dan hidup di negeri asing dan menjadi budak di sana selama 400 tahun. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka. Firman Allah kepadanya. Kemudian umatku akan kembali ke tanah Israel ini dan berbakti kepadaku di sini. Pada waktu itu, Allah menetapkan upacara Khitan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan bangsa Abraham. Demikianlah Ishaq, putra Abraham, di Khitan ketika ia berusia delapan hari. Ishaq memperanakkan Yaakub dan Yaakub memperanakkan kedua belas bapak leluhur orang Yahudi. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual dia untuk dijadikan budak di Mesir. Tetapi Allah menyertainya dan melepaskannya dari segala kesengsaraan serta menjadikan dia disukai oleh Fir'aun, Raja Mesir. Allah juga mengaruniakan kebijaksanaan yang luar biasa kepada Yusuf sehingga Fir'aun mengangkatnya menjadi penguasa seluruh Mesir dan juga memberikan kepadanya wawenang untuk menyelesaikan segala urusan istana. Tetapi kemudian, bahaya kelaparan menimpa tanah Mesir dan kanaan sehingga nenek moyang kita mengalami penderitaan yang berat. Ketika persediaan makanan mereka sudah habis, Yaakub mendengar bahwa di Mesir masih ada gandum. Sebab itu, ia menyuruh anak-anaknya pergi membeli gandum ke sana. Ketika mereka pergi untuk kedua kalinya, Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya dan mereka diperkenalkan kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf mengundang ayahnya, Yaakub, serta semua keluarga saudara-saudaranya supaya datang ke Mesir. Semuanya 75 orang. Maka pergilah Yaakub dan semua anaknya ke Mesir dan disanalah mereka menetap sampai meninggal dunia. Mayat mereka dibawa ke Sihem dan dimakamkan dalam kuburan yang dibeli oleh Abraham dari anak-anak Hemor, ayah Sihem. Ketika janji Allah kepada Abraham untuk membebaskan keturunannya dari perbudakan mendekati penggenapannya, jumlah orang Yahudi di Mesir bertambah dengan pesat. Tetapi kemudian dinobatkanlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan memaksa nenek moyang kita membuang bayi mereka ke ladang. Pada waktu itu, lahirlah Musa, seorang anak yang sangat elok parasnya. Selama tiga bulan ia disembunyikan oleh orang tuanya di rumah. Dan akhirnya, ketika ia tidak mungkin disembunyikan lagi dan terpaksa disingkirkan, ia ditemukan oleh putri Fir'aun dan diangkat menjadi anaknya. Ia diajari segala pengetahuan orang Mesir dan ia menjadi seorang pangeran yang perkasa serta seorang ahli pidato. Pada suatu hari, menjelang ulang tahunnya yang ke-40, timbulah niat dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya bangsa Israel. Selama kunjungannya itu, ia melihat seorang Mesir menganiaya seorang Israel. Ia membunuh orang Mesir itu. Musa mengira saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah telah mengutus dia untuk menolong mereka. Tetapi sangkaannya itu meleset. Keesokan harinya, ia mengunjungi mereka lagi dan melihat dua orang Israel sedang berkelahi. Ia berusaha mendamaikan mereka. Kalian ini bersaudara dan tidak baik berkelahi seperti ini. Tetapi orang yang bersalah berkata kepada Musa, Jangan turut campur. Siapa yang mengangkat engkau menjadi penguasa dan hakim kami? Apakah engkau akan membunuh aku seperti orang Mesir yang kau bunuh kemarin? Mendengar itu, Musa melarikan diri dari Mesir, lalu menetap di negeri Midian. Dan di sana lahirlah kedua putranya. Empat puluh tahun kemudian, di padang gurun dekat gunung Sinai, tampaklah kepadanya seorang malaikat di tengah-tengah nyala api dalam semak. Musa sangat heran. Ketika ia berlari untuk melihat ada apa dalam semak itu, terdengarlah suara Tuhan. Musa gemetar ketakutan dan tidak berani melihat. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Lepaskanlah kasutmu, sebab engkau berdiri di tempat yang suci. Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir dan telah mendengar jeritan hati mereka. Aku telah turun untuk mebebaskan mereka dan engkau akan kuutus ke Mesir. Dengan demikian Allah mengutus kembali orang yang dahulu ditolak oleh bangsanya dengan kata-kata, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi penguasa dan hakim kami? Musa diutus menjadi penguasa dan penyelamat. Dan dengan melakukan banyak mujizat, ia membawa mereka keluar dari Mesir melalui Laut Merah dan padang gurun selama empat puluh tahun. Musa sendiri berkata kepada bangsa Israel, Di antara saudara-saudaramu, Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Ternyata benar sekali ucapannya itu. Sebab di padang gurun, Musa menjadi perantara umat Israel dan malaikat yang memberikan kepada mereka hukum Allah, yaitu firman yang hidup, di Gunung Sinai. Tetapi nenek moyang kita menolak Musa dan ingin kembali ke Mesir. Mereka berkata kepada Harun, Buatkanlah kami beberapa Allah untuk memimpin kami kembali ke Mesir, sebab kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa yang telah membawa kami keluar dari negeri itu. Mereka membuat suatu berhala berbentuk anak lembu dan mempersembahkan kurban kepadanya serta bersukaria atas apa yang telah dibuat oleh mereka. Lalu Allah meninggalkan mereka serta membiarkan mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai dewa-dewa mereka. Dalam kitab Nubuat Nabi Amos, Tuhan Allah bertanya, Hai Israel, Kepada akukah kamu mempersembahkan kurban selama empat puluh tahun kamu berada di Padanggurun? Bukan, sebab sesungguhnya perhatianmu tertuju kepada dewa-dewamu, Molokh dan Revlan, dewa bintang, serta segala berhala yang kamu buat. Oleh karena itu, aku akan mengirim kamu ke dalam pembuangan jauh di sebelah sana, Babylonia. Dalam perjalanan mereka melalui Padanggurun itu, nenek moyang kita membawa kemah kesaksian. Di dalamnya tersimpan batu tertulis yang berisi sepuluh hukum. Bangunan itu dibuat tepat menurut pola yang telah diperlihatkan malaikat itu kepada Musa. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yosua berperang melawan bangsa-bangsa lain, kemah kesaksian itu dibawa serta ke daerah mereka yang baru dan dipergunakan sampai pada masa Raja Daud. Daud sangat diberkati oleh Allah dan ia mohon diberi kehormatan untuk membangun tempat kediaman yang tetap bagi Allah Yaakub. Tetapi Salomulah yang akhirnya membangun baik Allah. Namun Allah tidak berdiam di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Langit adalah tahtaku kata Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah macam apa dapat kamu dirikan untukku? Sudikah aku berdiam di dalamnya? Bukankah aku yang menciptakan langit dan bumi? Hai orang-orang yang keras kepala dan berpandangan kafir, apakah kalian mau terus-menerus menentang roh kudus? Nenek moyang kalian menentangnya dan kalian pun demikian juga. Coba sebutkan seorang nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kalian. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang menubuatkan kedatangan orang benar itu. Mesias yang kalian khianati dan bunuh. Ya, dengan sengaja kalian telah merusak hukum Allah meskipun kalian menerimanya dari tangan para malaikat. Stephanus dirajam sampai mati. Tuduhan Stephanus itu membangkitkan amarah para pemimpin orang Yahudi dan mereka mengertakkan gigi dengan geramnya. Tetapi Stephanus yang dipenuhi roh kudus itu memandang ke arah langit serta melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanannya. Dan ia berkata kepada mereka, Lihatlah saya melihat langit terbuka dan Yesus Mesias berdiri di sebelah kanan Allah. Kemudian sambil menutup telinga dan berteriak-teriak mereka menyerbu Stephanus serta menyeretnya keluar kota untuk merajamnya. Saksi-saksi resmi yaitu mereka yang melaksanakan penghukuman membuka jubah mereka dan meletakkannya di depan kaki seorang pemuda bernama Saulus. Sementara batu-batu yang mematikan bertubi-tubi mengenai badannya Stephanus berdoa Tuhan Yesus terimalah rohku. Lalu ia berlutut dan berseru Tuhan janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka. Setelah itu ia pun menghembuskan nafasnya yang penghabisan. selamat menikmati selamat menikmati